Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan juga isim yang dijar karena dia mengikuti apa yang sebelumnya ada pun yang terakhir sebagaimana yang tadi kita sebutkan sudah kita lewati baik kemudian dan mengumpulkan apa namanya tiga macam dari majrur ini adalah firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim nah di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini mencakup tiga macam majrur fa ismun maka ismi di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ismi disitu adalah ismun majrurun miharfil jari bak adalah isim yang dijar dengan huruf jar bak yaitu bismi ya walabzul jalalati dan labzul jalala ismun majrurun bil mudaf nah labzul jalala itu adalah ismun majrurun bil mudaf karena dia berkedudukan sebagai mudafun ilih wa arrahmanirrahim itu adalah ismani tabi'ani lima qublahuma dia adalah dua isim yang mengikuti apa yang sebelumnya fil jari dalam jarnya yaitu mengikuti labzul jalalah karena labzul jalalah itu dijar maka arrahmanirrahim adalah jar karena karena keduanya adalah sifat untuk labzul jalalah kemudian kita beliau walidahil majrurati dan untuk menjelaskan isim-isim yang dijar nadhukuraha bi'awnillahi ta'ala fima ya'ati kami akan menyebutkannya dengan pertolongan Allah ta'ala fima ya'ati sebagaimana berikut awalan yang pertama al-majruru biharfil jari yaitu isim yang dijar dengan huruf jar jadi pembahasan yang pertama adalah isim yang dijar dengan huruf jar ta'rifuhu definisinya adalah huwa al-ismu alladhi yaku'u ba'da harfin min huruf fil jari isim yang terletak setelah huruf dari huruf-huruf jar hukmuhu hukumnya adalah al-jarubil kasrati aumana ba'anha dia jar dengan kasro atau apa yang menggantikan kas kasro sebagaimana sudah kita lewati tanda-tanda khopat atau tanda-tanda jar ya baik tanda jar bisa dengan kasro atau juga dengan apa dengan yak atau juga dengan apa dengan fatha maka disesuaikan dengan katanya masing-masing tanda tersebut baik misaluhu contohnya kauluhu ta'ala firman Allah ta'ala huwalazhi anzala minassamai ma'allakum dia lah yang telah menurunkan dari langit air untuk kalian fa fil ayatil kirimati kalimatu samai maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat kalimat samai kalimat samai itu majruratun bihar fil jari min dia dijar dengan huruf jari min wa'alamatu jariha al-kasratu dan tanda jarnya adalah kasroh wa'ad-domiru al-muttasilu dan domir mutasil ya'al-kaffi lakum ya itu ismun majrurun bihar fil jari lam nah itu juga domir kaf ya dalam lakum ya ada pun mimnya disitu adalah alamatul jama' tanda jama' nah adalah ismun majrurun bihar fil jari lam dia isim juga yang dijarkan oleh huruf jari lam disitu wa'li anahu domirun dan karena dia domir wa'ad-domiru la yadakuluhu al-i'robu domir itu tidak dimasuki oleh i'robu sebagaimana kita ketahui domir itu ma'abani pahuwa ma'abaniun fi mahalli jari maka dia mabani fi mahalli jari fi mahalli jari baik kemudian kata beliau ma'ani huruf fil jari makna-makna huruf jari min wa'amin ma'aniha al-ibtida'u min dan diantara maknanya adalah al-ibtida' itu permulaan min ya diantara makna min adalah al-ibtida' permulaan disini hanya menyebutkan diantara makna dari huruf jar wa'ila wa'amin ma'aniha al-intiha'u dan diantara makna dari ilah adalah al-intiha' itu apa namanya akhir ya akhir dan mengumpulkan keduanya min dan ilah dengan makna ibtida' dan intiha' adalah firman Allah ta'ala subhanalladhi asra bi'abadihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa mahasuci Allah yang telah memperjalankan yang telah mengisra' kata hambanya di malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjidil aqsa ay ibtada'a isra'u muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay itu maksudnya mulainya isra'u nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami dari masjidil haram waantaha isra'uhu indal masjidil aqsa dan berakhir isra'u di masjidil aqsa wa'an yang berikutnya adalah huruf jar'an wa min ma'aniha al-mujahwazatu diantara makna'an adalah al-mujahwazah melewati melampaui itu makna munjawazah nahu ka'unhi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala wa man yaqrabu ammillati ibrahim dan berang siapa yang membenci agama ibrahim ay yatruquha maksudnya meninggalkan agama ibrahim wa'ala wa min ma'aniha al-istihla'uh ala diantara maknanya adalah al-istihla'uh yaitu tinggi nahu ka'unhi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala yaitu Allah beristiwa di atas ars maksudnya ala al-ars yaitu tinggi di atas ars wa fi wa min ma'aniha az-zurfiyah ya fi diantara maknanya adalah zurfiyah yaitu menunjukkan apa keterangan ya baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat yaitu fi nahu ka'unhi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala fihima fakihatun wanakhlun warumman ya ya di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan kurma dan delima ay maksudnya fihima itu adalah dahilal jannataini ya di dalam kedua surga itu fakihatun wanakhlun warumman terdapat buah-buahan kurma dan delima kemudian warumbah diantara mana rubah adalah menunjukkan jarang atau sedikit atau terkadang contohnya ucapan mereka rubah ramyatin min guairi ra min ya rubah ramyatin min guairi ra min gitu contohnya adalah rubah ramyatin min guairi ra min gitu kadang panah itu tepat sasaran dari orang yang bukan pemanah itu maksudnya terkadang ada orang yang mengenai sasaran padahal dia itu bukan pemanah dan ini sedikit kemudian diantara makna bah adalah sababiyah menunjukkan sebab contohnya firman Allah masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian amalkan dengan sebab amalan kalian diantara makna kaf adalah tasbih penyerupaan contohnya firman Allah mereka itu seperti hewan-hewan ternak seperti hewan ternak diantara makna Allah adalah milik seperti firman Allah dan milik Allah kerajaan langit dan bumi milik dan diantara huruf jar juga adalah huruf kosam dan dia ada tiga yaitu dan huruf ini tadi dinamakan dengan huruf kosam diannaha tadakhulu alal muqsam bihi karena huruf-huruf ini masuk pada al-muqsam bihi yang disumpah dengan dengannya nahu kaulika contohnya ucapanmu wallahi wabilahi watallahi sama maknanya demi demi Allah kemudian kemudian wawawurubba nahu kawli syair yang berikutnya adalah wawurubba wawurubba walailin walailin kamaujil bahri arkhasud lahu dan terkadang malam itu seperti ya ombak lautan arkhasud lahu yang menurunkan tirainya baik ay rubbalailin maksudnya walailin yaitu rubbalailin ya terkadang malam itu ya baik fahu dhipat rubbah maka dibuang rubbahnya wanabatil wawu manabaha dan waw itu menggantikan tempat rub rubbah jadi asalnya sebenarnya rubbalailin tetapi kemudian rubbahnya dibuang dimahzub kemudian digantikan kedudukannya oleh waw maka itu disilahkan dengan waw rubbah maka waw tersebut mengkhopat atau menjarkan sebagaimana rubbah itu menjarkan atau mengkhopatkan ini menurut pendapat musonif yaitu alimam ibn ajurum yaitu karena mengikuti ya ulama ulamaku kufa akan tetapi pencerah disini beliau menyatakan wassohihu dan yang sohih anal khabdo birubbah al-mahdu pati labil waw yang sohih adalah khobatnya itu dengan rubbah yang dibuang bukan dengan dengan waw jadi kalau menurut pencerah yang benar itu kalimat walaylin bukan waw yang mengkhopatkan tetapi rubbah yang mahzub yang mengkhopatkan atau menjarkan kata laylin untuk hal yang seperti ini bisa kita ambil pendapat yang mudah bagi kita kemudian yang berikutnya wabud wamud wamuddu mud dan mundu ini maknanya sejak atau nanti ada beliau jelaskan maknanya wahuma keduanya yakfidhani asma azzamani ya keduanya itu mengkhopatkan atau menjarkan isim-isim zaman nahuma ra'aytuhu mundu yaumina ya aku tidak melihatnya mundu yaumina ya pada hari kita ini ya wanahuma ra'aytuhu mudu yaumil jum'ati aku tidak melihatnya sejak hari jum'at nah wahuma bimakna fi dan keduanya mud dan mundu itu bimakna fi itu semakna dengan fi idhaka nazamanu hadirun apabila waktunya itu menunjukkan waktu hadir yaitu waktu sekarang ya kama filmithal lalawali sebagaimana pada contoh yang pertama ma'aytuhu mundu yaumina itu maknanya fi ya baik wabimakna min dan juga dia semakna dengan min inkana zamanu madian kalau waktunya itu menunjukkan waktu yang lampau kama filmithal ini sebagaimana pada contoh yang kedua yaitu ma'aytuhu mudhyaumil jum'ati aku tidak melihatnya sejak hari jum'at baik selesai pembahasan pembahasan isim-isim yang dijar atau dikhopet dengan huruf dengan huruf ya baik mudah-mudahan yang dipelajari ini bisa kita pahami baratullah fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!